Intro Kita tahu ya bahwa tahun 2022 ini adalah tahun mimpi dan penglihatan. Kalau Bapak Ibu perhatikan, kalau Bapak Ibu mengikuti, setiap minggu untuk setiap bulan ada tema-tema khusus yang gak cuma GMS Magelang tapi seluruh GMS. Ya, bulan Januari mengadopsi visi kerajaan surga. Ada siduk kita, Februari membayar harga untuk sebuah mimpi. Maret memegang perjanjian dengan Tuhan dalam hati. April, Mei, Juni membuat perencanaan dalam hikmat-hikmat Tuhan. Dan semua ini kalau Bapak Ibu Jemaat perhatikan ada di klip openingnya ibadah. Dibacakan oleh Pastor Philip. Ya, jadi kalau kita datang on time, ya kita bisa ngeliat klipnya tuh ada yang disampaikan. Jadi ini adalah subtema selama tahun 2022 yang sudah kita lewati. Dan bulan ini, bulan Juli dan minggu ini adalah minggu penutup. Temanya pun tidak kalah luar biasa Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Yaitu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Yang mau katakan amin. Nah, apa sih itu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa? Apakah hari ini saya akan mengajarkan bahasa asing? Ya, Inggris, Jerman atau apa. Menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Apa siang hari ini, pagi hari ini. Kita mau belajar bahasa asing ya. Ya, sekalipun itu salah satu cara. Tapi siang hari ini, pagi hari ini kita gak mau cerita soal itu. Ya. Apakah kita harus pulang dari ibadah pagi hari ini. Kita harus mengunjungi daerah-daerah dari banyak negara. Sehingga kita bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tapi ternyata tidak hanya itu. Sekalipun itu bisa jadi salah satu aplikasi yang bisa kita kerjakan. Nah, kita mau lihat di Alkitab ada satu cerita tentang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Mari sama-sama buka dengan saya. Saya sudah sediakan ayat tersebut di slide powerpoint. Tapi bagi Bapak Ibu yang membawa Alkitab. Alkitab saya dorong untuk tetap membaca, mempersiapkan juga. Yaitu di kejadian 41, ayat 56 sampai 57. Kejadian 41, ayat 56 sampai 57. Saya akan minta tolong Bu Intan untuk membaca buat kita semua. Kejadian 41, ayat 56. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir. Sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Ya, singkat cerita ini adalah ketika mengalami masa tujuh tahun kesengsaraan atau kekurangan. Di sini benar-benar salah satu cerita di Alkitab tentang memberkati bangsa-bangsa. Dimana ketika Yusuf mengatur sedemikian rupa. Ketika dia sudah dapat mimpi bahwa akan mengalami tujuh tahun kelimpahan dan tujuh tahun kekurangan atau kesengsaraan. Dan ketika memasuki tujuh tahun kesengsaraan mereka sudah siap. Sehingga di ayat 57 katakan, Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum. Jadi ini salah satu cerita Alkitab. Dimana lewat Yusuf, bangsa Ersebut menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Karena dari belahan bumi semua itu mereka beli bahan pangan ke Mesir. Nah ini salah satu cerita di Alkitab. Nah sekarang bagaimana dengan saya? Kenapa sih temanya apa ini? Tema yang cuma terlalu tinggi. Maksudnya hiperbola. Bagaimana dengan saya? Apakah saya juga harus jadi berkat buat bangsa-bangsa? Apakah saya harus seperti Yusuf? Terus gimana caranya? Saya pulang tuh harus ngapain? Sehingga tema ini juga bisa saya hidupi. Dan apakah ada firman Tuhan buat hidup saya? Sehingga tema ini bisa keluar. Nah kita mau sama-sama belajar hari ini. Kita mau sama-sama buka di Matius 28, Ayat 19 sampai 20. Kita akan membaca, merenungkan beberapa ayat. Ternyata dimana ayat tersebut menegaskan bahwa kita juga harus jadi berkat loh buat banyak orang, harus masuk buat bangsa-bangsa. Mari buka di Matius 28, yang 19 sampai 20. Saya mengajak Bapak Ibu kita membaca bersama pastinya dengan suara yang paling keras. Sudah kata semua, amin? Ya kita membaca bersama ya. Satu, dua, tiga. Sampai kepada akhir zaman. Garis bawahi, catat, screenshot, kasih tanda, jadikanlah semua bangsa. Kita baca akhir selanjutnya, kita buka di kisah para Solus 1 ayat 8, ya kita akan membuka banyak firman Tuhan hari ini, supaya kita pulang makannya kenyang. Ya karena kita banyak membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan. Ya kisah para Solus 1 ayat 8, saya mendorong kita semua juga membaca bersama sekali lagi dengan suara yang tidak kalah keras pastinya. Satu, dua, tiga. Garis bawahi, kasih tanda, sampai ke ujung bumi. Nah ayat terakhir, untuk menegaskan hal ini, mari kita buka di Matius 5, ayat 13 dan 14. Matius 5, ayat 13 sampai 14. Saya akan minta tolong Bu Intan, baca buat kita. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Yes, ya. Dari beberapa ayat yang kita sudah baca, yang sudah dengarkan dan renungkan, kita tahu bahwa ternyata desain Tuhan buat hidup kita, bukan hanya untuk kita hidup untuk diri kita sendiri. Saya ulangi. Ternyata rencana Tuhan, desain Tuhan buat hidup saya, buat hidup kita semua, bukan hanya untuk berpusat pada diri kita sendiri, yang ngerti, yang percaya, katakan amin. Jadi kalau Tuhan punya rencana, salah satunya misalnya untuk kawacin, bukan hanya berhenti untuk di kehidupan pribadinya, pekerjaannya, keluarga, ternyata enggak. Ternyata ada rencana yang besar, untuk hidup kawacin, untuk hidup kita semua, ya itu ternyata buat jadi berkat buat orang lain. Mari kita saat ini mempercayai, kita mengerti bahwa, oh iya, rencana Tuhan buat hidup saya, itu bukan hanya berhenti buat hidup saya. Saya percaya Tuhan punya rencana yang luar biasa buat hidup kita tentunya, keluarga kita, keluarga yang berbahagia, pekerjaannya kita juga diberkati, tentunya lewat proses tentunya, kehidupan kita, pekerjaan kita, keluarga kita, masa depan kita. Kenapa kita bisa bilang gitu? Karena saya sudah juga berulang kali mengajarkan pada jemaat, bahwa anaknya yang tunggal aja diberikan sama kita, apalagi solusi, apalagi sukacita, apalagi damai sejahtera. Kita enggak perlu raku lah, anaknya yang tunggal loh dikasih sama kita. Apalagi kebahagiaan, apalagi pekerjaan, semua pasti sudah Tuhan sediakan. Nah tapi pagi hari ini mari sama-sama belajar, ternyata rencana Tuhan, desain Tuhan buat hidup saya, enggak berhenti sampai di situ saja. Tuhan panggil kita buat jadi garam, garam dunia. Bukan hanya untuk garam diri sendiri, garam keluarga sendiri, enggak, garam dunia, terang dunia, pergilah sampai ke ujung bumi, kata firman Tuhan. Itulah desain Tuhan buat hidup kita. Jadi berkat buat bangsa-bangsa, jadi berkat buat orang lain, yang mau katakan amin. Jadi mari hari ini, saya percaya setiap kita punya pergumulannya masing-masing, setiap kita punya prosesnya masing-masing, saya percaya kalau setiap jemaat suruh kesaksian, ngalami apa aja di tahun 2022, mungkin sampai minggu depan, belum selesai-selesai kesaksiannya. Karena prosesnya panjang, pergumulannya panjang, mungkin di pekerjaan lagi butuh satu hari, di keluarga ada lagi hari berikutnya, sangkin pergumulan kita, selesai-selesai. Saya tahu setiap kita pasti ada pergumulan, tapi desain Tuhan itu tidak mengubahkan bahwa Tuhan punya rencana buat kita jadi berkat buat orang lain. Bukan hanya, oh ya jelas panggilan itu untuk orang yang melayani di gereja, orang yang melayani di pengembalaan, saya ibu rumah tangga, saya pekerja, saya karyawan suatu tempat pekerjaan, siapapun itu, apapun lahar belakang pekerjaan kita, apapun jabatan kita, bahkan berapapun usia kita, sampai kapanpun Tuhan, desain Tuhan sudah pasti, yaitu Tuhan menjadikan kita jadi berkat buat orang lain, yang mau katakan amin. Mari ambil bagian itu, karena itu rencana Tuhan buat hidup kita Bapak Ibu. Bukan rencana Tuhan untuk, oh orang-orang terendu aja, oh buat koko ini, buat Bapak ini, buat Ibu ini, buat Cik ini, saya enggak lah, saya non-non aja dari jauh, enggak, buat hidup kita semua, buat anak kita, buat kita, buat orang tua kita, kita masih muda, sudah dewasa, sampai kita bahkan sudah, sudah semakin, semakin dewasa, semakin tua, ini desain ini tidak berubah, Tuhan mau panggil kita jadi berkat, yang mau katakan amin. Mari kita sama-sama belajar, hal ini, dan yang mau saya bagikan hari ini adalah, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, dimulai dari menjadi berkat, bagi satu, demi satu orang, yang kita temui. Sehingga judul khotbah saya pagi hari ini adalah, inilah aku, ini aku, utuslah aku. Ya Bapak Ibu, ini aku, utuslah aku. Bukan ini aku, utuslah dia. Apalagi ini aku, utuslah mereka. Tapi inilah aku, utuslah aku. Supaya kita jadi berkat bagi banyak orang. Bagi berkat buat bangsa-bangsa, dimulai dari satu demi satu orang yang kita temui. Dan saya akan bagikan, ada empat aplikasi sederhana, sehingga kita pulang, bisa kita kerjakan, kita bawa, dan kita bisa mengkenapi, apa yang menjadi desain Tuhan, buat hidup kita itu, jadi berkat buat bangsa-bangsa, jadi berkat buat banyak orang. Yang masih antusias, kadang-kadang amin. Baru pembukaan Bapak Ibu. Mari yang pertama, aplikasi yang harus kita kerjakan adalah, gimana caranya supaya kita jadi berkat, kapasitas pengaruh kita diperlebar. Yang pertama, catat ini baik-baik, setia pada proses. Setia pada proses. Ya kita tahu tadi, bagaimana di bawah settingannya, Yusuf, bangsa itu sebut, jadi berkat buat, buat bangsa-bangsa. Bahkan dicatat tadi ya, dari belahan bumi datang, beli makanan sama dia. Bahan makanan. Nah mungkin kalau misalnya, Yusuf ada di zaman sekarang, punya sosial media, punya akun Instagram, mungkin banyak netizen maha benar, yang nyinyir. Wah enak ya si Yusuf, hidupnya lempeng-lempeng aja, dipercayakan ini dan itu. Wah enak ya jadi si Yusuf, aku juga bisa kok, jadi seperti Yusuf, kalau aku dipercayakan ini itu, wah enak ya. Wah mungkin banyak, ini ya, akun-akun yang menyinyir. Tapi tahukah Bapak Ibu, Yusuf, dijual oleh saudara-saudaranya. Dibuang dulu ke lubang, atau sumur, kemudian dijual ke orang Midian, lalu menjadi budak, di rumah potifar, lalu menjadi narapidana. Alkitab mengatakan 13 tahun, ia mengalami kesengsaraan dalam hidup Bapak Ibu. Alkitab mencatat 13 tahun, ia mengalami kesengsaraan dalam hidup. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Yusuf jadi kayak gitu tuh, bukan lahir dari satu malam proses. Bukan lahir dari satu kali berdoa Bapak Ibu. Bukan lahir dari satu kali, doa membawa semua di dalam Tuhan, dan kemudian semua yang terjadi enggak. Tidak ada orang yang menjadi luar biasa dalam satu malam, semua pasti melewati proses. Dan ketika saya persiapan, saya diingatkan, iman, doa, dan puasa kita tidak bisa menghilangkan proses yang harus kita jalani Bapak Ibu. Enggak bisa. Kita berdoa, minta kekuatan untuk melewati proses. Bukan supaya prosesnya enggak ada, enggak bisa. Jadi enggak ada cara lain, supaya kapasitas pengaruh kita diperlebar, supaya kita bisa jadi berkat bagi banyak orang, setialah sama proses yang mau katakan amin. Sekarang bagaimana kita di hidup kita? Gimana keluarga kita? Setia enggak kita sama proses dalam keluarga kita? Setia enggak kita sama Tuhan dalam proses hidup kita? Gimana di keluarga kita? Oh ada masalah sedikit? Kita langsung ngomong, yaudah cerai aja, yaudah pisah aja. Gimana kita di pekerjaan kita? Wah aku keluar dari pekerjaan kesekian kali, kenapa enggak cocok? Bosnya, aduh aku ngerasa kurang gimana gitu. Temen kerjaku kayaknya aku ngerasa kurang gimana gitu. Ruang kerjaku, meja kerjaku rasanya kurang gimana gitu. Gimana kita di pekerjaan kita? Gimana kita di CG kita? Waduh aku keluar dari CG. Orang-orangnya aku ngerasa enggak cocok. CGL-nya kalau bagi firman patah-patah. Kalau aku CG online putus-putus. Wah selalu ada alasan. Wah WL-nya musiknya di C, nyanyinya di G. Wah harus pokoknya kayak konser jazz gitu ya semua. Nadanya beda-beda. Wah enggak enak CG-ku. Gimana kita di pelayanan? Wah aku keluar dari pelayanan. Dipercayakan ini, harus ini, harus ini. Wah ribet. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, gimana kita bisa dipakai besar? Gimana kapasitas kita bisa diperlebar? Kalau kita enggak setia sama proses. Jemaat GMS Magelang enggak boleh anti sama proses. Jadi ketika kita mengalami proses, doanya bukan supaya prosesnya hilang. Enggak. Doanya adalah supaya kita diberi kekuatan. Kita diberi hikmat. Kita diberi pengurapan. Buat memutuskan mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Yang mau katakan amin. Kita enggak boleh anti sama proses. Saya akan menceritakan juga ada beberapa kisah di Alkitab. Beberapa doku Alkitab yang setia pada proses. Yang pertama kita akan buka kisah Daniel. Mari sama-sama buka di Daniel 6 ayat 3. Siapa yang saat ini diberkati Tuhan bisa lambaikan tangannya. Ya mari kita lanjut. Mari buka di Daniel 6 ayat 3. Saya akan baca buat kita semua. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Pada erjemahan yang lain yaitu bahasa Indonesia sehari-hari. Segera ternyata bawa pekerjaan Daniel lebih baik daripada pekerjaan para gubernur dan pengawas-pengawas lainnya. Karena itu raja ingin mengangkatnya menjadi penguasa seluruh kerajaan. Pak David beberapa minggu yang lalu membagikan bagus sekali ya. Bagaimana Daniel ini bisa jadi orang yang cukup berpengaruh di pemerintahannya adalah karena salah satunya dia setia berdoa. Dia berdoa, dia Alkitab mencatat Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang erbuka ke arah Yerusalem. Catat ini baik-baik, tiga kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya. Seperti yang biasa dilakukannya. Bapak Ibu, Daniel dapat hikmat memiliki roh yang luar biasa. Bukan terjadi dalam satu malam. Tapi setelah dia setia dalam proses, dia setia berdoa. Memuji Allahnya, Alkitab dengan jelas tiga kali sehari. Tapi uniknya, luar biasanya. Mari kita baca ayat sebelumnya. Saya akan minta tolong Bu Intan untuk membaca Daniel 6 ayat 8-10. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah. Menurut undang-undang orang media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Di ayat 8 tadi dikatakan semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil Raja, para menteri dan bupati telah memfakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan Raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonannya kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuhanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Jadi menariknya ya, Daniel 6 ayat 11 itu ceritanya sebelumnya itu ini. Jadi bayangkan ya, dibuat satu peraturan dalam 30 hari orang itu gak boleh berdoa. Selain kepada Raja, kalau enggak dia bakal dilemparkan, bakal dibunuh. Daniel ketika dengar itu, dia apa yang dilakukan? Dia justru tetap berdoa. Coba kita kalau di posisi Daniel, aduh Tuhan 30 hari, Tuhan ngertilah. Cuma 30 hari kok Tuhan, gak berdoa gak apa-apa lah ya. Kan Tuhan tahu isi hatiku, Tuhan ngertilah kondisiku. Tapi Daniel ini justru ya, ayat 11 itu keluar, ketika dibuat peraturan itu, setelah dia mendengar itu, dia langsung apa? Berdoa seperti yang biasa dilakukan. Oleh sebab itu kita belajar dari Daniel, kita harus setia sama proses sekalipun ada tantangan di depan mata kita Bapak Ibu. Sekalipun ada tantangan, Daniel dibuat peraturan seperti itu, tapi dia tetap berdoa. Yang mau mengikuti teladan Daniel katakan amin. Contoh selanjutnya adalah Daud. Di 1 Samuel 17, ayat 34 sampai 35, saya akan bacakan buat kita semua. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Bapak Ibu, Daud itu bisa ngalahin Goliat juga bukan hasil proses satu malam. Di sini di Alkitab dia mencatat, dia biasa menghalau singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya. Singa atau beruang apa? Sulit atau mudah dilawan Bapak Ibu? Cuma Tuhan, sulit. Jadi Daud pun dia belajar setia. Bahkan beberapa hari lalu ketika Pak Denny dari Gembala Salatiga datang kemari, dia share juga salah satu yang terdang Daud adalah Daud ini tidak diperhatikan oleh keluarganya. Makanya ketika ada Nabi Samuel datang mencari Raja Israel selanjutnya, kan bapaknya bilang, wah ini sudah hampir semua ternyata ada satu anaknya kelupaan. Karena menggembalaan berapa? Dua, tiga ekor domba. Tapi Daud gimana? Dia setia menggembalakan. Saya belajar, saya redu menekankan poin Daud adalah, saya diingatkan seperti ini Bapak Ibu Cuma Tuhan. Ada kalanya dalam hidup kita, lampu tuh seolah-olah menyorot kehidupan kita. Wah bagus ya pelayanannya, wah bagus ya pekerjaannya, wah anak kita memuji, Pak, ma, I love you. Wah baik, papa, mama lagi bagus gitu. Tapi pernah gak sih kita ngalami lampu sorot itu ke orang lain dan bukan ke kita? Yang pengalami bisa ngangguk-nganggukkan kepalanya sedikit. Kayaknya lampu sorot itu nyorotnya ke orang lain. Kita loh ngapain? Kok yang dipuji orang lain? Kita sudah susah, pekerjaan kita sudah bagus, bos kita muji orang lain. Kita sudah bekerja buat keluarga kita, eh yang dapat reward orang lain. Tapi Daud ketika gak dapat lampu sorot pun dia tetap setia Bapak Ibu. Dia menggembalakan setia dua, tiga ekor domba. Oleh karena itu dia dipercayakan lebih. Jadi dari kisah Daud kita belajar bahwa kita tetap setia sama proses walaupun tidak ada yang memperhatikan kita. Bahkan ketika lampu sorot itu nyorotnya orang lain loh bukan kita. Tapi kita tetap setia sama proses. Yang mau katakan amin. Next, nomor dua. Ya karena setia pada proses akan memperbesar kapasitas pengaruh kita. Poin nomor dua, bagaimana kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang pertama setia pada proses, yang kedua adalah memberitakan injil atau mengajak orang ke connect group. Kita akan buka kejadian 12 ayat 2 sampai 3. Kejadian 12 ayat 2 sampai 3. Saya akan minta tolong Bu Intan baca buat kita. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Iya. Akan mendapatkan berkat. Berkat disini memang konteksnya ada banyak. Ya bisa makanan, bisa minuman, bisa berupa uang juga. Tapi ayat ini mencatat bahwa berkat disini yang disebut adalah berkat sama dengan berkat rohani atau injil. Saya ulangi berkat disini adalah ketika kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa salah satu bentuknya adalah berkat rohani atau injil, Kristus. Sehingga menjadi berkat adalah bersaksi tentang injil atau kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kalau kita berkata aku pengen jadi berkat buat orang lain, kita gak bisa pungkiri bahwa salah satu caranya adalah kita membagikan injil atau bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita kepada orang lain yang mengerti kadakan amin. Nah salah satu cara, salah satu cara ya Bapak Ibu Jemaat, bukan satu-satunya cara. Salah satu cara untuk kita bisa memberitakan injil atau bersaksi adalah lewat wadah connect group atau CK. Kita harus belajar menginjil, memberitakan tentang kebaikan Tuhan secara langsung. Kita harus belajar. Tapi ternyata ada cara lain untuk kita bisa membagikan injil ke orang tersebut atau bersaksi tentang kebaikan Tuhan ke orang tersebut. Salah satu caranya adalah mengajak CK. Mengajak orang yang kita kenal ke connect group. Oleh sebab itu mari kita memberi diri kita relibat aktif di CK. Ya atau nanti CK van sekalipun hidup kita atau CK kita tidak sempurna. Nah Bapak Ibu Jemaat Tuhan, hal tersebut gak bisa dipungkiri. Kita gak bisa skip sama hal ini. Kasandro, aku siap pelayanan departemen. Aku siap counseling. Tapi jangan suruh aku menginjil atau bersaksi. Gak bisa Bapak Ibu. Ini desain Tuhan buat hidup kita. Kita harus ambil bagian. Selain kita bisa bercerita langsung, ada cara lainnya. Salah satunya adalah lewat mengajak orang ke connect group. Dan buji Tuhan hari-hari ini GMS termasuk GMS Magelang dan seluruh sinode GMS lainnya sedang ada dalam satu kegerakan namanya CG van. Kadang-kadang bersama saya CG van 123. CG van. Mari terlibat saya mendorong kita semua karena sesuai dengan desain Tuhan dalam hidup kita. Saya ngomong kayak gini bukan karena saya pemimpin, saya pengerja di gereja. Enggak. Saya ngomong kayak gini supaya kita menyelesaikan panggilan Tuhan buat hidup kita Bapak Ibu. Karena itu panggilan Tuhan. Itu rencana Tuhan buat hidup kita. Mari terlibatlah aktif di CG. Di CG van. Yang sedang dikerjakan di CG-CG setiap kita. Sekalipun apa? Sekalipun hidup kita belum sempurna. Hidup kita gak sempurna. Kak Sandro, aku mau melayani, aku mau ngajak orang. Kalau pekerjaanku sudah sukses. Kalau keluarga aku sudah, wah pokoknya sudah bahagia. Sudah liburan ke Afrika Selatan, Korea Utara. Ya bukan Korea Selatan ya, Korea Selatan lalu mainstream, liburan ke Korea Utara. Terus kemana-mana. Aku pengen asal keluarga aku bahagia sempurna. Asal investasiku semua berhasil. Aku mau kok. Nah sekalipun hidup kita gak sempurna, belum sempurna. Ayo ambil bagian. Dan sekalipun apa Bapak Ibu. Saya tekankan juga. Sekalipun CG kita tidak sempurna. Aduh Kasandro CG ku. Wah kalau pujian penyembahan masing-masing penyanyi punya dada dasar sendiri. Wah kalau kotbah yang CGL-nya patah-patah nunduk terus. Sekalipun CG kita gak sempurna. Mari terlibat aktif. Karena itu kerinduan Tuhan buat hidup kita. Justru kalau kita tahu di CG kita ada kelemahan. Nah lewat kita gimana bisa gak diperbaiki CG itu. Bukan nunggu CG yang sempurna. Bapak Ibu saya sudah melayani di CG itu gak cuma setahun, dua tahun, tiga tahun. Mungkin lebih dari sepuluh tahun. Saya belum pernah lihat ada CG yang sempurna. Tapi saya percaya di CG itu ada Tuhan. Yang percaya kadang-kadang amin. Di pemimpin kita yang gak sempurna tuh ada penyertaan Tuhan loh. Ada pengurapan lewat dia. Jadi ayo dukung, ayo terlibat. Aku mau cari CG yang sempurna gak ada Bapak Ibu. Gak usah jalan-jalan. Setialah dengan CG yang ada. Terlibatlah. Ketika CGL kita, eh minggu depan kamu mimpin ini ya. Eh minggu depan kamu ngajak ini ya. Terlibatlah. Koh, ci, pak, bu, aku gak bisa tapi aku mau belajar. Memberi dirilah. Ini aku utuslah dia. Jangan ini aku utuslah dia soalnya. Sorry. Ini aku utuslah aku. Koh, ini aja. Ci, ini aja. Pak, ini aja. Jangan saya. Uh tapi giliran komentar. Wah duluan. Wah CGnya kurang ini, ini, ini. Makanannya kurang ini. Kuahnya kurang ini. Wah ada aja. Tempat CGnya kurang dingin. Waduh. Wah ada jelasannya. Percayalah Bapak Ibu Jemaah Tuhan. Di CG tuh ada Tuhan loh. Di pemimpin kita gak sempurna tuh ada pergumulan loh. CGL kita ya mungkin kita lihat ya. Wah kok gak sempurna ya. Dia tuh berpuasa loh. Stres loh. Setiap hari. Aduh. Aduh aku CG ini. Menyampaikan firman Tuhan. Jemaatnya ngerti gak ya. Kita mungkin komentar. Tapi dia perjuangan loh. Jadi support lah. Memberi dirilah. Untuk kondik grup. Kembali lagi Bapak Ibu. Itu bukan sekedar program gereja. Enggak. Itu kerinduan Tuhan. Itu desain Tuhan. Buat hidup kita. Yang mau katakan amin. Jadi ketika CGL kita. Pemimpin kita mendorong. Eh ini ya. Melayani ini ya. Siap. Aku gak bisa. Tapi aku mau belajar. Aku mau ajari dong. Gimana caranya. Ngajakin orang. Ya. Saya percaya. Kalau kita mengajak semakin banyak orang ke CG. Maka kita bisa jadi berkat. Buat. Banyak orang. Buat kota ini. Buat bangsa ini. Bahkan bangsa-bangsa. Karena semakin banyak lagi orang yang akan kenal Tuhan. Yang mau yang mengerti katakan amin. Jadi semangatlah di CG Bapak Ibu. Yang ketiga masih ada dua poin lagi. Yang masih semangat katakan amin. Yang ketiga bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa adalah. Melayani. Jangan lupa melayani dalam keluarga sendiri. Jangan lupa melayani dalam keluarga sendiri. Mother Teresa pernah berkata. If you want to bring happiness to the whole world. Go home and love your family. Go home and love your family. Bagaimana kita bisa menjadi berkat bangsa-bangsa adalah. Kita harus melayani juga di keluarga kita sendiri Bapak Ibu. Melayani dalam keluarga konteksnya adalah. Yang pertama jangan sampai kesibukan kita membuat kita lupa untuk menghabiskan waktu dengan keluarga kita. Jangan sampai kesibukan kita. Dan yang kedua catat ini baik-baik. Pastikan Kristus adalah pusat dalam keluarga kita. Saya ulangi. Pastikan Kristus adalah pusat dalam keluarga kita. Karena apa Bapak Ibu? Karena Kristus tidak otomatis menjadi pusat dari sebuah keluarga. Hanya karena keluarga tersebut dari orang-orang Kristen. Saya ulangi. Keluarganya sudah dalam Tuhan? Sudah. Kok bisa ngomong gitu? Saya Kristen. Istri saya Kristen. Anak saya Kristen. Sudah otomatis dalam Tuhan. Belum tentu Bapak Ibu ternyata. Lo kok bisa ngomong kayak gitu? Kita buka di 1 Samuel 2 ayat 12. Saya akan bacakan. Adapun anak-anak lelaki Eli atau Imam Eli. Salah satu pemimpin yang luar biasa. Rohan yang luar biasa. Adalah orang-orang Dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Ini Imam Eli bukan orang sembarangan Bapak Ibu. Tapi Alkitab mencatat. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang Dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Saya Kristen. Pasangan saya Kristen. Otomatis keluarga saya dasarnya pasti Tuhan. Belum tentu. Oleh karena itu diperlukan kita. Jangan sampai kita lupa memastikan di keluarga kita itu dasarnya adalah Tuhan. Jangan sampai kita gak memastikan hal tersebut. Karena kita ngerasa oh saya Kristen. Pasangan saya Kristen. Anak saya juga di KTP Kristen. Pasti semuanya dalam Tuhan. Belum tentu. Artinya kita perlu mengusahakan. Kita perlu mengusahakan supaya Kristus menjadi pusat dari keluarga kita. Dan supaya setiap anggota keluarga kita mengenali Yesus secara pribadi. Kita perlu mengusahakan. Bayangkan kalau setiap keluarga semuanya dalam Tuhan. Semakin banyak keluarga dalam Tuhan. Semakin diberkati kota tersebut. Semakin diberkati bangsa tersebut. Oleh karena itu kalau kita ingin jadi berkat bangsa-bangsa. Kembalilah ke keluarga kita juga. Melayanilah dalam keluarga kita. Yang mengerti ya kadang-kadang amin. Ketika saya persiapan dan saya juga dapat satu kesan bahwa. Jangan sampai. Kita sedih ketika investasi kita gagal. Tapi akan biasa saja ketika ada anggota keluarga kita. Masih belum mengenal Tuhan. Atau mereka mulai meninggalkan Tuhan. Dan kita biasa saja. Ketika kita investasi kita gagal. Pekerjaan kita ada kendala. Secara pekerjaan kita ngalami penurunan. Bisnis yang kita kerjakan. Omsetnya turun. Wah kita sedih. Kita stres. Kita berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong. Supaya pekerjaanku berhasil. Salah gak? Enggak salah. Tapi ketika misalnya keluarga kita. Wah pasangan kita mulai gak CG. Gak ibadah. Anak-anak kita mulai. Enggak lah aku gak mau ibadah. Enggak lah gak berdoa. Terus kita responnya apa? Biasa saja. Berarti ada yang salah sama kita. Kita harus kerjakan sesuatu. Loh kok pasanganku mulai gak saat eduh. Kok anak-anakku mulai meninggalkan Tuhan. Kok hidupnya pergaulannya mulai lari. Mulai gak berkenan. Mulai melakukan-melakukan kebiasaan dosa. Wah kita harus. Wah berarti ada alarm nih. Aku harus ngapain. Jadi jangan sampai kita biasa aja. Yang mengerti kadang-kadang amin. Begitu pun sebaliknya Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Kita juga perlu belajar merayakan pertumbuhan rohani anggota keluarga kita sekalipun sederhana. Sama seperti kita juga merayakan prestasi mereka misalnya di pendidikan atau pekerjaan. Ketika anak kita nilainya bagus. Misalnya IPK-nya dari 4 ini 3,9. Wah luar biasa. Tapi kalau anak kita misalnya pelayanan. Misalnya anak kita waktu kecil. Ma, Pak aku digelkit habis hafal satu ayat loh. Ayo belajar menghargai. Wah luar biasa kamu ya. Puji Tuhan. Ma, Pak aku habis pelayanan doa pembuka di CG. Wah luar biasa. Puji Tuhan. Ayo terus tingkatkan. Misalnya pasangan kita cerita sama kita. Wah aku habis dipercayakan ini nih. Jadi WL. Wah luar biasa. Jangan kita sebaliknya ya Bapak Ibu. Alah WL. Apa untungnya buat keluarga kita. Ma, Pak aku diajak jadi sponsor. Aduh gak berguna buat masa depanmu. Belajar merayakan keberhasilan pertumbuhan rohani keluarga kita. Yang mengerti katakan amin. Ketika anak kita habis ibadah Eagle Kids. Mereka, misalnya mereka bawa sesuatu aktivitas. Belajar menghargai. Wah bagus, keren, luar biasa. Minggu depan ikut ibadah Eagle Kids lagi ya. Belajar menghargai keberhasilan-keberhasilan rohani. Sama seperti ketika mereka misalnya berhasil di sekolah. Yang mau katakan amin. Ya, intinya kembalilah kepada keluarga. Wah, tendang aja Kak Sandro. Ada ibadah Eagle Kids. Anakku, ku percayakan 100% pada ibadah Eagle Kids. Aku tidak perlu ngapa-ngapain. Wah, anakku kan masih remaja. Aku percayakan sama gembala AOG Kak Sandro. Wah, aduh suruh tidur di tempat gembalanya aja gak apa-apa. Jangan Bapak Ibu. Bagian kita sebagai keluarga itu gak bisa digantikan sama gereja. Gereja melengkapi. Tapi jangan sampai kita kehilangan bagian kita. Untuk kita juga melayani di keluarga kita sendiri. Yang mau katakan amin. Apa sih aplikasi sederhana yang bisa kita kerjakan untuk kita melayani di keluarga? Yang pertama, mengajak berdoa bersama. Bisa dimulai dengan doa makan Bapak Ibu Cepat Tuhan. Eh, makan doa dulu yuk. Gak usah panjang-panjang. Singkat aja gak apa-apa. Tapi minimal ada doa bersama. Kalau bisa lebih baik lagi ada doa bersama sekali seminggu. Mulailah. Yang kedua, Mengajarkan kebenaran. Sharing firman Tuhan. Misalnya sharing postingan dari Satudu yang kita dapat. Atau postingan dari Kofilip. Kita bagikan. Bapak Ibu percayalah. Asal kita bagikan firman Tuhan loh. Firman Tuhan sendiri tuh sudah berkuasa. Gak usah kita ngapa-ngapain firman Tuhannya. Asal kita sudah bagikan aja. Firman Tuhan tuh gak bakal kembali sia-sia. Bagikan aja. Anak kita stres. Pasangan kita stres. Share firman Tuhan. Kita gak usah apa-apakan lagi firman Tuhan. Karena firman Tuhan sendiri tuh sudah berkuasa. Jadi sharekan itu. Yang ketiga pastinya. Jangan lupa. Untuk menjadi teladan. Jangan sampai kita juga gak jadi teladan. Kita berusaha jadi teladan. Buat anak kita. Buat pasangan kita. Saya rindu. Jemaat GMS Magelang juga. Semangat. Melayani juga di keluarganya. Yang mau katakan amin. Poin yang terakhir. Adalah. Mau memberi diri. Mari buka di keluaran 4. At 10. Karena ini ayat yang terakhir. Mari kita baca bersama. Satu. Dua. Tiga. Ya. Musa punya kelemahan. Kita pun punya kelemahan Bapak Ibu. Kita gak ada orang yang sempurna. Satu orang pintar diapa. Mungkin dia punya kelemahan di bagian apa. Satu orang punya kelebihan diapa. Mungkin dia punya kekurangan diapa. Tapi saya percaya. Asalkan kita mau memberi diri kita. Tuhan akan pakai kita Bapak Ibu. Yang mau katakan amin. Kitanya mau dulu berkata. Tuhan aku mau. Aku gak mampu Tuhan. Tuhan tuh sangat tertarik ya. Buat orang-orang yang gak mampu. Tapi mau. Sangat tertarik. Asalkan kita mau memberi diri. Asalkan kita mau berkata kepada Tuhan. Aku mau. Kalau kita mau meresponi tugas dan panggilan dari Tuhan. Maka Allah akan menyediakan sarana dan kesangkupan. Asalkan kita mau. Yang mau katakan amin. Saya selalu punya prinsip dalam hidup Tuhan. Aku ini gak mau ngejar jabatan. Gelar rohani. Ini jabatan ini. Aku punya ambisi. Punya cita. Jadi CGL coach gini-gini. Ya gak salah juga. Tapi saya belajar. Saya gak mau ngejar itunya. Karena lebih baik berfungsi seperti itu dibanding jabatan. Tapi saya juga belajar. Ketika memang saya dipercayakan kepercayaan untuk menjabat itu. Di tenaga tidak kemampuan saya. Saya berkata. Tuhan kalau Tuhan mau pilih aku. Aku mau. Kita gak perlu ngejar apa-apa Bapak Ibu. Tapi kalau Tuhan memang percayakan kita. Salah kepercayaan. Aku mulai hari ini mau gak jadi sponsor. Pak mau gak pelan-pelan kita ajarin jadi CGL leader. Musah dikejar. Tapi kalau kepercayaan itu datang. Mari berkata sama Tuhan. Tuhan aku gak mampu tapi aku mau. Kalau ini semua dari Tuhan. Gak perlu lari Bapak Ibu. Percayalah kalau kita dipanggil. Kita ditanya. Eh bantu ini ya. Itu pemimpin itu bukan cap-cip-cup Bapak Ibu. Cap-cip-cup. Oh minggu ini ketemu sama ini. Ngajak ini. Enggak. Ada banyak pertimbangan. Jadi ketika memang kepercayaan itu datang sama kita. Gak usah kita kejar. Tapi kalau itu sudah datang. Mari respon dengan baik. Yang mau katakan amin. Oleh karena itu inilah empat aplikasi yang mau kita bawa pulang. Kita setia dalam proses. Kita mau memberitakan injil. Salah satunya lewat mengajak orang-orang yang tidak kenal untuk masuk konik grup. Yang ketiga kita tidak lupa melayani di keluarga kita sendiri. Yang keempat kita mau memberi diri. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.